Kakak tau gak namanya yang saus di atas itu apa? Hmm? Saus di atas? Ini ada saus Itu yang keju ada sausnya juga Namanya saus bechamel Bechamel? Iya, gak pernah denger ya? Yang penting makan enak dan kebagihan Mantap Daripada mengingat namanya, mendingan mengingat rasa makanan Oke Mantap Hai guys, aku untuk medoksenal Jadi hari ini aku mau buat spaghetti pro Bahannya juga gampang banget Disini aku udah ada oregano Kita pake 1 sendok makan aja Spaghetti sauce 6 sendok makan Margarin 2 sendok makan Spaghetti 250 gram Atau 1 bungkus yang segini Habis itu bawang bombay Aku pake 1 bawang bombay yang kecil Tapi kalo misalnya pake yang besar, pake setengah Daging giling 150 gram Daging giling 150 gram Sos tomat 2 sendok makan Bawang putih 4 siang dikincang Daun seledri 2 batang Sama Kecap inggris 1 sendok makan Kecap inggris 1 sendok makan Kalo gak ada kecap inggris Boleh di skip ya Merica Setengah sendok teh Kaldu Kalian kaldu nya bisa pake kaldu apa aja Kalian kaldu nya bisa pake kaldu apa aja Kalian kaldu jamur, kaldu ayam, kaldu sapi Yang disitu tomat Satu buah Yang udah dipotong-potong Wortel yang besar Satu buah Udah aku parut Garam 1 sendok teh Keju mozzarella untuk topping Sama Saus becana yang udah aku bikin Nah jadi bahan-bahannya juga gampang banget Yang pasti ada keju Disini aku pake keju yang udah diparut Satu blok Lebih bagus pake keju kraft yang quick melt ya Biar teksturnya lebih halus Kalo gak ada keju kraft biasa juga gak apa-apa Abis itu kaldu jamur Setengah sendok teh Bubuk pala setengah sendok teh Bubuk bawang putih setengah sendok teh Kalo mau pake bawang biasa Pake satu siung Abis itu Tiga sendok makan Tepung terigu Setengah sendok teh Lada hitam bubuk Abis itu 500 ml Susu Tiga sendok makan mentega Sama Satu sendok teh garam Lada hitamnya bisa diganti sama lada biasa ya Nyalakan apinya Api kecil aja ya Biar dia gak gampang gosong Masukin Tiga sendok makan margarin Satu sendoknya segini ya Tiga sendok makan Nah menteganya udah syair kayak gini Sekarang kita masukin Tiga sendok makan Tepung terigunya Satu sendok makan Satu sendok makan Segini ya Tiga Tiga Habis itu diaduk Kita aduk-aduk sampai wangi Tapi gini aja udah wangi sih Sampai bau terigunya kecium Udah kayak gini kita masukin bumbunya Pertama aku mau masukin bubuk kepalanya dulu Langsung semuanya 1,5 sendok teh Habis itu masukin Bubuk Bawang putihnya Kalau pakai bawang putih biasa Juga langsung masukin aja bawang putihnya Habis itu masukin 1,5 sendok teh lada hitam bubuk Aduk dulu Wow Pungin lada hitamnya Kalau cium banget disini Sekarang kita masukin garamnya 1 sendok teh Sekarang kita masukin kaldunya 1,5 sendok teh Sudah kecampur semuanya Sekarang kita masukin susu Masuk semua ya Diaduk-aduk terus Jangan lupa susunya 500 ml Boleh pakai merek apa aja Lebih enak lagi kalau pakai susu air popo hay Sekarang kita masukin keju 1,5 sendoknya Yang udah diparut ya Kalau misalnya belum diparut takutnya dia gak gampang Aduk sampai dia mengental Kita aduk sampai kejunya larut ya Awas Biar lebih enak lagi bisa ditambahin sedikit gaju parmesan Nah kalau udah kayak gini Udah kentol kayak gini Biarku udah matang Tinggal kita matiin apinya Habis itu kita pindahin ke tempat lain Sekarang langsung kita buat Kita panasin air Habis itu masukin Nyenyak 1 sendok makan Biar gak lengket Waktu lagi ngerebus Tunggu sampai mendidih Airnya udah panas Sekarang mau aku masukin spagetinnya Kok bisa ada bubble-nya nyampe atas itu Nyampe ketutupnya Ya aku masukin Tidak Sekarang kita lihat spagetin Wow Nah ini spagetinnya udah lembut Udah pas Wah Pan kita angkat Abis itu didinginnya Siapin wajan Pertama kita masukin margarinnya Nyalakan api 2 sendok makan ya Abis itu diancarin Nah minyaknya udah cair Sekarang kita masukin baum-baum banyak Habis itu masukin bawang putihnya Habis itu masukin bawang putihnya Minyaknya tadi udah panas ya Ya oseng-oseng Tunggu sampai kuning dan wangi Enteganya agak banyak ya Soalnya nanti kita mau menungis daging juga Sekitar 2 sendok makan Nah ini udah kuning Udah wangi banget juga Anak banget wanginya Sekarang mau kita masukin daging Daging gilingnya kita masukin Nah disitu diadakan Aku suka banget Kalau dagingnya udah kayak dingin Bisa pakai daging ayam juga Atau sosis Wangi banget Nah ini udah wangi banget Habis itu juga warnanya udah kayak gini Udah bagus Sekarang kita tambahin Wortel Salah satu sayur favoritaku Ini wortelnya juga udah diparut gitu Jadinya gampang ngecampurnya Jadinya sehat deh Ada daging Bawang bombay Bawang putih Sayur Bisa juga pakai jamur Sayurnya udah kecampur Udah mateng Sekarang kita masukin bumbunya Kita masukin Tomato Sos tomato Kalur Sekarang kita masukin merica Aduk sebentar Ini tomatnya juga udah mulai layu Masukin kecap inggris Wangi banget Sekarang yang paling penting Kita nambahin Spaghetti sausnya Disini aku pakai yang merek Dormonte Nah tinggal diaduk Sampai rata Ini rata aku masukin sekitar 6 sendok Kalau misalnya kalian mau Kaya sausin berlebihin gitu Bisa pakai 7 sendok atau Berapa Wanginya enak banget Yang pun fan Cepet-cepet makan Ini aslinya bagus banget warnanya Kita main garam Biar lupa Aduh Nah ini warnanya hampir kayak gini Wow Bagus banget kan Oh iya lupa Ini apinya kecil aja ya Kalau kering Kalian boleh tambahin sedikit air Sekarang aku mau masukin Spaghetti Spaghetti-nya Aduh Wanginya enak banget Beneran Nah ini Spaghetti-nya Nah sekarang kita aduk Aku paling suka Waktu lagi diaduk gitu Kayak Bagus aja Wah Kecampur gini Matiin apinya Nah ini Spaghetti-nya udah jadi Ini sengaja gak aku tambahin sambal Soalnya di keluarga aku Nanti makannya Kalau mau dikasih sambal Jadi tinggal dikasih sambal aja Jadi kalau gak mau Gak usah ditambahin apa-apa Juga udah enak Kalau misalnya kalian suka pedas Atau mau langsung dicampurin Juga gak apa-apa kok Ayo langsung dikasih Cabai bubuk Atau dikasih Salsambal Gak penuh Sekarang Karena aku panggang Spaghetti-nya Macamannya juga udah jadi Sekarang Aku masukin Spaghetti-nya Sekarang aku mau masukin Salsambal channel-nya Wow Lihat deh Ini kentu banget Mirip banget Sari lah Bener Tidak Salsambal Sai Salsambal Tidak Say Er selamat menikmati ada penampunan keju ini topinya aku kasih keju mozzarella ya tapi kalau misalnya gak punya mozzarella juga gak apa-apa sekarang panah aku kasih topping keju ini aku kasih dikit aja soalnya untuk topping doang kan basemolnya udah banyak banget kejunya udah satu po punya aku yang paling banyak sekarang panah aku kasih dan sleddy udah ini aku cuman untuk topping ya sleddy nya jadi aku pake dikit aja sekarang tinggal kita masukin ke oven aku oven di suhu 180 derajat dari 15-20 menit tergantung ovennya ya pokoknya kalau diatasnya udah kekuningan itu berarti udah kalau gak mau pake oven dikokos juga bisa nah ini udah aku masukin ke oven ini dia panasnya sesuai sama oven kalian ya kalau aku 15-20 menit ternyata spaghetti yang tadi itu sisanya masih banyak banget jadi aku bikin lagi di tempat yang agak gedean ini aku mau kasih topping dulu kalau misalnya kalian gak punya oven itu bisa dikukus abis itu kalian torch kalau misalnya gak punya torch kalian bisa ditutup pake aluminium foil abis itu ditaruh diatas teflon udah mau matang udah jadi cantik banget lihat deh ini enaknya dimakan panas-panas keju yang masih meleleh ini udah aku kukus tinggal aku torch kalau pengen torch kayak gini didampingin orang tua ya atau yang lebih besar apinya kecil aja ya kita torch sampai gini ke kuningan hmm wangi mozzarella nya udah matang nah ini udah jadi semua lihat deh ini yang pake torch dua kayak ada kayak mancan gitu habis itu ini yang di oven ada empat 150 gram spageti bisa jadi sebanyak ini loh sangat mancoba aku mau minta kakak nyobain eh siapa kok wah kakak udah siap nyobain silahkan mau nyobain yang mana maunya ngabisin yang ini aja deh kayaknya lebih banyak katanya namanya spageti brul iya gak sih deh iya spageti brul ya iya hmm coba kita coba dikit dulu kita coba dulu dikit hmm spagetinya no guys peju nya juga tebal kayak spageti keju nya mantep guys nih spageti nya juga kayak seperti di restoran gitu ayo mak di mak di ya ini guys eh sayang enak banget kejunya kayak keju mahalan dibakar-bakar kayak dibakar-bakar gitu guys nabi guys beneran kakak gak pake salas saya biasanya pake salas sambal soalnya guys makanya ini adik saya ingat eh ini tau tapi gara-gara esok yang enaknya saya udah jadi lupa kalau di kamar hmm kejunya nih guys kejunya nih guys kejunya kejunya lagi ya guys ya iya di atasnya ditapurin keju mozzarella mantes kayak mahalan-mahalan gitu abis itu kejunya tebal banget gak guys dan spageti nya doang ini pak ini liat kejun 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 hmm melalas di mulut ini mah namanya keju di spagettiin bukan spageti di kejuin banyak banget kejunya aku abisin dulu dadah jangan lupa like komen dan subscribe bye abis itu awas melalas di Wow Look at that Wow It's yummy Wow Look at this I'm going, going, going crazy 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 Terima kasih.